ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kembali bersama Bang Garnare kali ini Bang Garnare unboxing unboxing SWR ini paketnya di unboxing SWR baru tadi siang datang dari CNT jadi CNT SWR apa ayo kita buka sambil ngobrol santai ya sambil monitor lagi monitor RPU eh enam tujuh puluh Hai sekarang kita buka ya eh apa SWR dia unboxing berapa hari kita apa lama nih enggak unboxing sekarang kita unboxing juga kita buka gimana teman-teman yang yang di merakit PITX ini yang sudah pesen kit komponen kristal gitu eh apa sudah pada bunyi Oh ya semoga sudah pada bunyi ya ya merakit ya buat hiburan lagi santai-santai saja kalau sudah ini saya baru pulang kira-kira jam berapa yang sepuluan tuh barangnya ya tadi datang tadi siang ini baru saya mulai buka ini masih segel semua masih ada apa-apa rakbannya ya saya er apa-apa kita lihat ini SWR nya untuk kelas menengah ya jadi nggak terlalu mahal nggak terlalu murah kalau kelas murah kan maldol ya ini kelas termasuknya kelas menengah kalau kelas mahal itu udah merek merek diamon atau DIY ini yang kelas menengah dibawahnya harganya dibawahnya tapi kualitasnya sama karena saya udah beberapa kali beli buat temen juga buat sendiri juga ada ini dia nisai ya nih gambarnya sih RS 502 kita cek dalamnya aja ya ini kita buka ini ada buku panduan kitab ini buku pertunjuk ya nanti saya baca ya kalau SWR sih nggak bisa dibaca teman-teman udah pada pinter pinnya baca yang penting lihat barangnya pasti sehari dua hari pasti bisa wah ini ini dia barangnya wah ini ada kabel buat lampu ya kabel DC untuk lampu lampu SWR harus ini aja saya pisahkan dulu kita ambil tuh tupak agak-agak susah nih agak susah iya nah ini dia RS 102 frekuensi HF dan VF 1,8 sampai 200 MHz ya 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 gitu saya saya juga punya satu untuk VF VF ini barangnya beda bentuknya sama tapi serinya beda besarnya sih sama ini 402 ini 102 kalau ini yang sudah saya punya itu frekuensinya 125 sampai 525 MHz ya kalau yang ini 1,8 sampai 200 MHz ya saya sebenarnya ada yang bisa HF VF WF cuma kan waktu itu saya belinya mipil ya karena belum kalau beli yang itu kan agak mahal lagi itu saya nggak punya jadi saya beli yang ini dulu ini kalau ada rezeki lagi baru beli yang atas kan itu tuh barangnya sudah saya buka sama tapi beda frekuensi ya beda frekuensi ini ini di tokopedia Shopee buka lampak banyak ini tampilan sama ini ada forward buat mecek ini baliknya ini kalibrasi dan ini pembacaan software ini ada 5W 20 200W ini untuk SSB atau apanya AVG apa itu AVG saya malah kurang tahu ini kalibrasinya pada saat kita ada di call ini akan bermain kita bermain sekarang ada saya siapkan jumper kita coba sebentar ini pakai HT ya pakai HT saya punya jumper RG8 nih ini RG8 oh iya konektornya di belakang ini yang ke TX atau ke radio ini yang ke antena yang bawah ya menggunakan PL PL kalau yang satunya yang 402 nya ini menggunakan N mail ya N tipe N jadi saya harus beli sambungannya juga ini saya buka nah itu kan ini email beda ini ini email ini PL PL ya jadi saya harus beli lagi sambungannya kira-kira 30 ribu lah nah ini seperti ini kalau ini kalau ini sudah biasanya memang WAF kayak gitu paketnya email nah ini sekarang kita coba sebentar berapa watt ini ht yang sedang saya monitor ini di sini ada ht ht nya berapa watt coba di sini ya saya matikan dulu saya matikan dulu dummy load saja buat teman-teman yang kepengen punya SWR dengan budget 900 900 sampai 1 juta 200 saya sarankan sih ini kalau pengen nabung sedikit lagi 1 juta 400 apa bisa beli bisa dapat yang diamon gitu ya tapi saya yang murah-murah sajalah jadi 400 lumayan itu jaraknya sih yang penting intinya bisa buat ngecek antena bisa buat apa ya eh dame load apa power ya ini dame load dame loadnya kecil tapi gede wattnya sekitar 150 watt tapi ya nggak gede-gede apa nggak usah gede lah nggak awet nanti dame load ya penting yang penting buat ngecek hati kelihatan ini lagi berantakan banget ya ini halte kita nyalakan itu saya tes di frekuensi kelihatan nggak 143 itu 0 0 0 ya pakaiannya hei kita lihat software apa powernya dulu 5 watt wow full sekarang kita di skala 20 sekitar 7 7 watt sekala 20 sekarang kita lihat kalnya di lihat SWR nya kita naikkan kalnya kita naikkan sampai pol mentok ada tulisan kal disini sudah sekarang kita cek SWR nya di ender ya sedikit 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 ya biasanya sih pengaruh dari chamber nya kurang sip jadi naik sedikit ya itu sedikit tes uji coba saja kalau menurut saya yang saya sudah pernah pakai yang mod 402 sih ya bagus itu ya bagus dengan harga untuk kalangan menengah oke oke kalangan menengah oke jadi nggak terlalu mahal juga untuk sebuah SWR SWR nya gede ini sambil satu kilan kita naikkan dikit SWR nya gede ya buat belajaran bikin antena buat pemula bisa ataupun buat amatir juga cukup nggak terlalu mahal sekarang kalau mahal-mahal fungsinya hanya lihat power tapi nggak buat kutak-kutak antena juga sayang ya beli Daiwa yang harganya 2 juta 3 juta buat apalah kecuali kalau teman-teman lebih fokus untuk bermain eksperimen yang namanya antena eksperimen yang namanya kabel gitu ya mending beli yang Daiwa kalau saya kan ke antena yang penting udah matching bisa ngontrol gitu aja secara sederhana buat telek buat dipul dan lain sebagainya cukup yang murah saja lagian saya juga nggak jualan antena juga buat apa yang mahal-mahal gitu 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 kalau saya pengen beli analiser seperti nano VNA gitu cuman keperluan saya lebih kelihat power gitu ya jadi ke antena saya kurang kurang karena nggak ada waktunya juga sih mainan antena mainan antena itu waktunya harus banyak gitu ya harus banyak gitu yang penting udah matching sudah gitu yang nggak harus mendetail gitu jadi sehingga mau beli nano VNA itu masih ya kepengen ya cuman masih besok-besok kepengen nanti kalau itu juga paling juga dipakainya jarang kalau SWR kan hampir setiap hari kita nge-break pasti ngeceknya ngecek SWR berapa watt di frekuensi ini berapa watt kan gitu tapi kalau nano VNA kan nggak setiap hari gitu kan bisa paling malah dipakai seminggu atau dua minggu sekali kalau kecuali buat orang temen-temen yang suka bikin antena dijual gitu lah saya saranin ke kalau ke analisernya gitu ya tapi kalau untuk pemakaian pribadi ya kan mending ada SWR ada power kalau nano kan mungkin nggak ada powernya nggak ada wattmeternya mungkin gitu sih beberapa sedikit pilihan buat temen-temen saya mau beli analisernya atau SWR ya ya terserah kalau temen-temen lebih condong sering pakai di bikin-bikin eksperimen antena gitu ya saya saranin ke analisernya tapi kalau nggak begitu kritis masalah antena gitu lah yang penting udah matching udah selesai yang penting bisa buat nge-break gitu saya pengen lihat powernya ya penting kita beli SWR ini apa yang lain lah entah madol apa kan bisa kelihatan powernya bisa lihat SWR gitu kalau saya sekali antena aja udah nggak sekali pasang udah di pipa ya saya cek paling seminggu sekali oh masih matching dah masih matching udah gitu ada otomatis kalau punya analisernya malah jalan dipakai gitu jadi masih keperluannya masih belum belum begitu anu tapi ya lain lain waktu nanti saya tak beli saya juga pengen punya analisernya itu ya cuman untuk dari segi ke pemakaiannya saya kayaknya oh beli kalau jarang dipakai ya nanti dululah gitu saya beli yang lain karena ini juga butuh gitu ya butuh gitu ini butuh karena saya ngubelnya di frekuensi itunya HF nya kan HF nya untuk power indikator power saya lagi belajar bikin apa namanya power gitu saya penasaran gitu yang bawahnya kan buat berarti bikin apa booster-booster HT atau VHF UF kan di bawah untuk indikator gitu mungkin itu dulu unboxing saya kali ini untuk review nya bagus review nya bagus hampir apa kalau bilang saya saya bilang tuh sama sama dengan diamon ya diamon SX apa itu 200 SX itu itu sama SX200 sama baik ini dan ini SX400 mungkin sama dengan ini SX200 sama dengan ini SX400 kan sama frekuensi nya sama dari SX200 yang ini kan watt nya juga sama cuman harganya lebih murah karena ini bukan Jepang ya ini Taiwan mungkin Taiwan kalau diamon juga kayaknya udah bukan Jepang lagi dia kalau teman-teman yang keluaran sekarang itu diamon itu bukan Jepang diamon itu kalau nggak salah udah di luar pabriknya entah di Thailand atau di pokoknya di luar pabriknya memang pemiliknya masih Jepang sama dengan Eko radio-radio juga gitu kan Eko Motorola juga made in nya Malaysia kan hampir semua lah yang masuk ke Indonesia ini ini seperti ini Taiwan ya ini alamatnya jadi mungkin ya lebih murah sedikit lah beda-beda 200 300 sih malah sih beda 400an kalau diamon kan sekarang udah naik dia ikut ikut apa dalamannya dulunya ini nggak bakalan di atas atau harganya sama dengan tiamon selalu di bawah ini di bawah sekarang sekitar 1.400.000 1.500.000 ya ini sekitar 900 ada yang 1 juta itu tergantung toko ya beda-beda mungkin itu dulu video saya di malam hari ini terima kasih ditunggu video versi apa namanya episode unboxing berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih